Gigi gak rata masuk ke dalam Oh iya, nah jadi gigi gak rata lo ini karena Taekwondo ini? Iya, lagi latihan sih Latihan separing-separing tuh Masa iya kan latihan separing-separing kita bohong-bohongan kan Beneran, kita harus latihan ya bener-bener Tendang-tendangan kan Karena gak fokus kan Ya udah, nikmatin aja Hai best di Jakarta penyapa ketemu lagi bareng sama gue Semi Bastian Pastinya hari ini gue punya tamu spesial Anak muda menginspirasi yang punya pengalaman luar biasa Dan achievementnya juga Wow, jangan ditanya lagi Nah kali ini gue kedatangan atlet Jadi sekalian gue mau belajar Taekwondo Di studio Jakarta penyapa sudah kedatangan Mohamad Asep Indriana Apa kabar bro? Baik kak Alhamdulillah Ini segar banget hari ini Apakah tadi sebelum ke Jakarta penyapa Lu pemanasan dulu atau gimana nih? Lagi segar-segarnya sih Emang semangat sih kak Iya, iya, oke Nah, Muhammad Gimana pertama kali lu terjun ke dunia Taekwondo Apakah ini passion lu dari kecil lu ngeliat di TV Ih, kayaknya ini asik nih Atau ini dorongan sama orang tua nih Lu nanti kalau gede Jadi atlet Taekwondo aja Biar nanti kalau ada yang iseng sama lu Hajar aja atau gimana nih? Iya sih kak Jadi gue tuh dulu SMP ya Awal-awal SMP kelas 1 Ya ribut-ribut lah ibaratnya kan Sama kakak kelas Gue kalah tuh disitu Oke Jadi gue ikut Taekwondo Gitu sih kak ceritanya Oke, jadi pertama dari lu dibully sama kakak kelas Lu ribut sama dia Iya Terus kemudian lu kalah Akhirnya lu punya misi untuk balas dendam yang positif Iya, iya, bener Lu ikut Taekwondo Terus akhirnya lu bisa berprestasi gitu Tapi dari lu kecil pasti kan Pernah mengenal olahraga banyak Bukan cuma Taekwondo aja kan Nah, apakah dari kecil lu langsung Tertuju sama Taekwondo Atau sebelum Taekwondo lu pernah mendalami Ilmu gaib Enggak nih Mendalami cabang olahraga lain Dulu sih pernah ikut Tarung Derajat sih bang Apa tuh? Tarung Derajat itu kayak Bela diri Indonesia sih Oke, jadi masih dalam hal yang bela diri juga ya Iya Oke Tarung Derajat Terus? Udah sih Tapi kan karena itu Ada pukulannya Kayak lebih dihususin ke pukulan kan Kayak kurang suka aja gitu Pas liat Taekwondo Wah ini nih baru nih Kayaknya Seneng banget nih Liat tendangan-tendangan muter-muter gitu kan Terbang-terbang gitu kaki itu Oh, oke Jadi lu lebih passion Bertarung Tidak menggunakan tangan Tapi menggunakan kaki Iya Oh Kayaknya Seneng aja gitu liat Liat kaki-kaki terbang-terbang Tiba-tiba ke kepala Plak gitu Nah pertama kali lu ikut Taekwondo Eh tadi deh Ngebahas itu tadi Pertama kali lu kenal Taekwondo Terus lu ngerasa seneng nih Ini kayaknya passion gue Nah itu Apa namanya Pakai kaki dan sebagainya Lu langsung Ikutan kelas Taekwondo Atau lu belajar sendiri Atau tidak di rumah Langsung ikut Ikut kelas Taekwondo Ada klub Oh gitu Lu minta ke orang tua Atau orang tua yang langsung Ini anak gue kayaknya Passionnya di Taekwondo nih Gue harus daftarin lu ke Kelas Taekwondo Atau gimana nih Langsung sih Ikut Ikut sama temen Ada kan Udah duluan dia Oke Nggak bilang ke orang tua Langsung aja Just lu diam-diaman Iya Langsung aja ikut Itu kan bayar kan Iya bayar Lu bayar sendiri gitu Pas itu Jadi langsung masuk aja Terus langsung bilang Harus ada bayar mah gitu Oh Terus nyokap lu langsung Iya Ya udah gas aja Gak apa-apa Tadi Selagi positif Iya Bener-bener Daripada belajar yang lain ya kan Betul Nah Nah tapi kalau misalnya Lu dari pertama sampai Itu tahun berapa kalau boleh tau Itu tahun 2014 Kalau gak salah deh Apa 15 ya 2014 deh Iya 2015 Baru Gue ikut kejuaraan tuh bang Oke Jadi 2015 Iya 2015 Sampai akhirnya Lu ikut kejuaraan Pernah gak Sebelum kita ke sekarang ya Tapi waktu itu nih Kita ngomongin flashback masa lalu Dari 2015 itu Lu belajar-belajar Belajar-belajar Sampai akhirnya Lu dapat kesempatan Ikut kejuaraan Sebelum ikut kejuaraan Pernah gak ada titik terjenuh Lu kayak Ya elah Belajarnya kayak gini doang Bosen Otomatis kan orang Apapun itu Pasti pernah ada di titik terjenuh kan Lu pernah gak ngalamin itu Kalau jenuh sih Kalau udah ketika Kita udah jadi Atlet-atlet Misalnya udah Apa Wakilin kota Wakilin provinsi itu Biasanya udah ada Titik jenuh sih bang Kalau misalnya Dari awal-awal sih Kita semangat tuh Itu proses kita tuh Proses kayak Ibaratnya kita ikut kejuaraan Kena tendang kepala lah Gigi Masuk ke dalam nih Oke Iya jadi Ah udah banyak sih Kayak kaki Patah Pernah juga kaki patah Retak gitu Oke jadi justru pada saat lo Udah ikut kompetisi Lo ngerasa titik terjenuh Gue pikir Karena Lo udah ngikutin kompetisi Jadi semakin semangat Titik jenuhnya itu Pada saat latihan 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 mulu Gak ada kompetisinya nih Tapi ternyata Justru pada saat lo ikut kompetisi Lo ngerasain titik terjenuh Karena mungkin Ada beberapa hal Yang mungkin lo ngerasa Ya Allah kok gini amat Ya gitu Atau gimana Jadi Kalau Gini bang Kalau misalnya kita persiapan nih Mau kejuaraan Paling kan 6 bulan Atau kadang 10 bulan kan Disitu sih bang jenuhnya Kayak ibaratnya Selama 10 bulan Kita misalnya di mesin kan TC Jenuhnya sih disitu Oke karena lo ngerasa Terbatas ya Iya Terbatas kegiatannya Gak ketemu keluarga Iya Teman-teman Tapi pegang HP kan Pegang HP Tapi kayak gimana ya Cuma waktu Buat nongkrong Paling dikasih waktu sehari Paling juga Kan itu cuma sampai shower ya bang Oke Nah lo di mes itu Berarti kan Kasarannya lo dilatih Sama tim profesional Untuk Apa namanya Fokus sama pertandingan Iya Ya kan Nah biasanya berapa lama Lo di mes kayak gitu Kalau di mes kayak gitu Biasanya sih 6 bulan 6 bulan Iya paling lama itu 6 bulan Tapi kalau misalnya Kita udah Masih latihan mandiri Atau malatihan di klub Paling dipanggil 3 bulan sih Oh Iya 3 bulan 6 bulan Pantesan lo jenuh ya Iya Nah itu tuh Di kurung ya Kasar di kurung Di masa itu Dimana tuh Kalau boleh tau Di Jakarta juga kah Atau dimana Kalau kemarin kan Gue di kontrak sama Kabupaten Ciamis Buat Pol-Prop Jabar Titu Kak Jadi kita di Ciamis itu Iya Jadi lo disana gak ada temen dong ya Ada sih Tapi ya kayak Atau swipe Swap ini Karena kan Karena kan yang temen cewek juga kan Ati Jakarta juga kan Sama di kontrak juga Sama Ciamis gitu sih Jadi ada temen ngobrol Temen ngobrol cewek Cinlok Gitu sih bisa Oke Maksudnya gue bakal ngobrol-ngobrol lagi Bareng sama Muhammad Tetap di Jakarta Menyapa Best di Jakarta Menyapa Sami Bastian di studio Sudah kedatangan Sekali lagi Ini atlet taekwondo Yang bisa dibilang Mengharumkan Indonesia Terus Udah punya pengalaman luar biasa Masih muda Dan Ini tadi gue bilang nih Anak muda Zaman sekarang Kalau misalnya Melakukan suatu kegiatan Tadi dia bilang katanya Jenuh bosen Terus sampai akhirnya Ketemu sama satu Cewek Yang boleh dibilang Temen mes lo Dari Jakarta Bareng-bareng ke Ciamis ya Iya betul Ke Ciamis Ngobrol Nyambung Nah tadi tuh Masih agak sedikit Abu-abu nih Apakah akhirnya si cewek ini Jadi pendamping hidup lo Sampai detik ini Atau Sekedar Best one forever Sebenernya sih Awal ketemu dia itu Pas satu tim di Jakarta Pas masuk PPL MDKI itu Oke Dari situ sih bang Jadinya lama tuh Tahu-tahu kita Ya ada Kota atau kabupaten Yang mau kontrak kita kan Untuk menghadapi Powerprop Ya udah Kita berdua Gas Mengajukan diri Iya gas ke Ciamis Oke Eh tapi gue penasaran Kalau misalnya kayak gitu tuh Lu mengajukan diri Atau dari sebuah kota kabupaten itu Nunjuk lu Iya Dia jadi nawarin Oke Kayak ibaratnya Apa Kamu mau gak Bawa nama ini Misalnya gajinya sekian Untuk berapa bulan Atau kontraknya untuk berapa bulan Seperti itu sih Oh Enak kan ya Jadi kayak gitu lu digaji juga Iya digaji juga Berapa lama biasanya kontraknya 6 bulan itu yang tadi lu bilang Atau berapa Atau setahun 2021 sampai 2022 Iya setahun Setahun ya Lu kayak gitu aja mikir ya Setahun Oke Tapi setahun itu Lu di mesh dulu Terus lu dilatih dulu Lu digembleng dulu Iya kan Terus dilatih 6 bulan Untuk bertanding 6 bulan juga Untuk Atau gimana Kalau bertanding kan cuma 3 hari Jadi persiapannya siang lama Oh jadi 3 hari bertanding Lu di mesh 6 bulan Iya Nah di mesh aktivitasnya ngapain aja Berlatih-berlatih-berlatih Tiba-tiba gimana tuh Pagi Latihan fisik Sore Latihan teknik Malamnya kadang ada tambahan Tambahan Setiap jam Setelah Isak Jam 7 Sampai jam 9 tuh Ada tambahan Latihan tambahan Kalau udah mau deket-deket pertandingan Pasti ada latihan tambahan Nah pertanyaan pertama tadi Gue belum dijawab nih Ini si cewek ini gimana nasibnya nih Nah apa lu jadi Ke sona-sona Iya ya Ya sampai sekarang sih Masih sama dia Masih apa nih temenan atau Pacar 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 AC Gimana ceritanya lu sama di akhirnya Ini kayaknya cocok nih gue sama lu nih gitu Dari mesh itu juga atau gimana Dari awal dari sini nih Dari Jakarta Pas ketemu di Pas masuk tim PPL MDKI Kayak kayaknya gue suka nih sama lu gitu Lu langsung nembak gitu Iya langsung bilang aja Karena kan sering ketemu kan Latihan bareng Oke Kadang Gue suka anterin bang Anterin pulang kan Oke Kadang bareng latihan Kadang Jemput atau pulang Dia dimana rumahnya Kalau dia di Depok Oh Depok Lu di Jakarta Iya Jakarta Wow Dari effortnya Terus kemudian dia kayaknya Wah Dilan gue nih Iya tuh Kepincut deh Oke Tapi dari situ Akhirnya lu justru harusnya semangat dong Karena ada Support system lu Terus ada sesuatu Apalagi Orang yang lu sayang saat ini Satu visi-visi sama lu Satu passion juga Nah Disitu kalau misalnya Lu lagi dititik jenuh Curahnya ke dia juga Iya Oh ya Iya Tapi Kita hati-hati bang Kenapa tuh Kalau pacaran sama anak Bela diri Iya kalau misalnya lu macem-macem Wih kalau marah Digebek ya Iya Nah pertanyaan gue adalah gini Kalau di perusahaan Itu kan Biasanya gak boleh Pacaran Atau menjalin Relationship Sama Satu orang yang SDM nya sama Di perusahaan tersebut Nah kalau tekwondo Gimana boleh gak Kalau lu Misalnya lu kan Satu tim nih Sama dia Pacaran Boleh gak sih Dari Apa namanya sih Istana panitia gitu ya Atau gimana sih Dari Dari Ketua Managernya kali ya Boleh-boleh aja sih Boleh Iya Yang penting tuh Jangan ganggu latihan Sama Profesional Iya Profesional Kalau lu sama dia lagi ribut Gak boleh dibawa ke Santai aja Iya Tapi Pernah gak Gak pernah sih Gak pernah ribut Iya Paling ribut-ribut ya Kalau pas latihan Yaudah biasa aja Gak Gak terlalu kayak Cemberut-cemberutan Gak Santai aja gitu Berapa lama lu sama dia Sampai saat ini Dari 2019 Wow 21, 22, 23, 4 tahun Iya Wah gokil Bentar lagi berarti lu Akan Ke jenjang berikutnya ya Mau Nunggu dia lulus juga Nunggu dia lulus juga Lagi nge-sonskripsi ya Oke Wow Pasti nanti pernikahan kalian akan temanya adalah bela diri ya Iya Woi Bela diri dan bela negara Asik Oke Kita ngomongin ke bela diri Kita udah Ngomongin ke relationship Tadi di awal lu ngomong katanya Prosesnya tuh sangat luar biasa Lu sampai di titik ini Sampai di depan kita ada sertifikat Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya Oke Lu melalui proses ini berdarah-darah kasarnya gitu kan Lu kena tonjok lawan lu Sampai gigi lu ke belakang Ini kan kelihatan Iya Lu ke sana Kameranya sana Gigi gak rata masuk ke dalam Oh iya Nah jadi gigi gak rata lu ini karena Taekwondo ini Iya Lagi latihan sih Oh itu Latihan sparing-sparing tuh Oke Masa iya kan latihan sparing-sparing kita bohong-bohongan Beneran kan Iya Beneran Kita harus latihan ya bener-bener Pukul tendang-tendangan kan Oke Karena gak fokus kan Ya udah Nikmatin aja Gigi Terus apa namanya Cedera paling serius Yang pernah lu alamin Selama lu ikutan Taekwondo tuh apa Angkle Angkle Sampai bengkok Itu pas pertandingan atau latihan Lagi Treyout Oh ada Treyout juga Iya oke Jadi ketika pas mau sebulan Atau Iya sih sebulan biasanya Sebulan mau Event Kita tryout dulu tuh Oke Tryout dulu Terus Lu lagi tryout kayak gitu Lu terus kemudian cedera angkle Iya Lah terus gimana kelanjutannya Jangan dijawab dulu Kita akan kembali setelah yang satu ide Besti Kita akan ngobrol-ngobrol sama Muhammad Setelah Wah iklannya banyak banget nih Karena atlet Taekwondo Jadi orang-orang dipalak nih Untuk cari iklan ke kita Jadi banyak iklannya Oke Tetap di Jakarta Menyapa Yang muda yang berprestasi Besti Jadi di studio Jakarta Menyapa kali ini Gue sudah ngobrol-ngobrol Tadi segmen pertama Tentang pengenalan Taekwondo Dan masa kecil lu seperti apa Karena diawali dari lu dibully sama senior Lu kalah Terus akhirnya lu pengen balasin dan secara positif Terus kemudian lu sampai ada di titik ini Dan ada di studio Jakarta Menyapa Nah tadi sebelumnya lu lagi menceritakan tentang cedera angkle lu Nah itu terus gimana lagi Try out cedera angkle Terus kemudian Lu gak bisa tanding dong atau gimana Selama itu udah race Berapa lama tuh Angkle kan lumayan serius Iya Tapi harus tetap main Nah terus gimana Ya main aja gimana lagi Oh my god Tapi kalah Ya kalah Lu Lu Gue gak bisa bayangin Sampai kaki kecil sebelah Aduh Kaki yang otot kakinya kan Karena kan gak dipakai untuk jalan kan Gak bisa jalan sakit Dan itu lu gak boleh untuk izin Maksudnya karena Karena kan lu emang cedera angkle Iya Ya kan Lu pasti kan Sakit pasti dong Nah apakah tidak ada dispensasi dari Pelatih Pelatih dan juga manajer lu Karena ya Muhammad lagi sakit Jadi udah deh Gak apa-apalah Rest dulu gitu Atau gimana Ada Jadi kita latihannya Apa namanya Latihan Palingnya latihan Bagian ke atas aja Bagian badan ke atas Pada saat pertandingan Itu lu gak boleh Maksudnya gue Yang pertandingan itu loh Lu gak boleh Ijin gitu Maksudnya kayak Yaudah deh gue Istilahnya apa sih DO ya Atau apa Bukan DO ya WO ya Atau gimana DO mah kuliah Gak kelar-kelar gue kali ya WO itu gak boleh lu Ya Karena kan itu perubutan tiket ya Mau gak mau masuk Masuk aja dulu Untuk nama kan Oh Oke jadi seenggaknya lu udah ada effort Untuk lu Setor muka lah Intinya kayak gitu ya Oke Karena ada Ada tiket Untuk wheel card kan Oke Nah Berikutnya Lu tadi kan udah ngerasa ter Berdarah-darah banget Sampai lu cedera engkel Gigi lu masuk ke dalam Tapi Dari itu semua apa Pelajaran yang lu dapetin Ya Apa ya Biologi Fisika atau matematika Pelajarannya atau Bahasa dan sastra Pelajarannya ya Bikin kita Lebih Apa ya Lebih Struggle aja sih Iya sih Setuju ya Terus akhirnya Dari itu semua Lu bisa dapetin Yang namanya Penghargaan Penghargaan Dan bahkan lu bisa bertanding Di kancah internasional Iya Ngeri banget Kuliah beasiswa juga Dari kampus Kuliah beasiswa 0 rupiah Iya Wah Makasih banget nih Untuk Universitas Krishna Dwi Payana Wih Ditekenin tuh Luar biasa Tapi bener 0 rupiah ya Nggak ada perseratan yang berlaku ya Nggak kayak rumah 0 rupiah Serius Serius Oke Jadi Kuliah dapat Beasiswa LPN 0 rupiah Terus kemudian Lu bisa Membanggakan Indonesia Dengan lu bertanding Keluar negeri Boleh nggak diceritain Awal mulanya Akhirnya lu dipercaya Sama Indonesia Untuk mewakuin Indonesia Ke Turnamen internasional Kalau ini Kalau ini Gue Apa namanya Bawa nama kampus Bang Oke Dibayain sama kampus juga Jadi karena lu Udah RP 0 rupiah Kampus juga nggak mau Rugi dong Lu punya jasa Apa Lu punya bakat apa Lu tunjukin itu semuanya Buat kampus Iya Betul Oke Tapi kan Kampus lu kan di Indonesia nih Iya Jadi kan itu sama aja Membanggakan Indonesia Bisa dong Betul 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 bang Gimana ceritanya awalnya Ceritanya sih Gimana ya Mau call of rent aja Gimana Atau 50-50 Bingung nih jadinya Pertama-tamanya Lu akhirnya dipercaya Kampus Untuk pertanding ke luar negeri Gimana Awalnya sih 2018 Karena 2018 kan track recordnya Di arah 2 tuh Iya Juara 2 Terus 2019 Dipercaya lagi tuh Saya buktiin tuh Juara 1 kan Wow Nah Baru kemarin tuh Ada surat undangan lagi Dari Thailandnya kan Ke kampus Lalu Ditelepon lagi deh Persuruh persiapan Siap Oke Tahun 2023 Iya Yang barusan kemarin itu Oh berarti lu udah Tanding Atau belum Udah Tanggal 1-2 Juli Iya ini Oh ini Ngeri banget Jadi ini adalah sertifikat pertandingan terakhir lu di Thailand Iya Wow Lu dapet juara Dua Dua Medali Perak ya Berarti ya Perak Oke Boleh dong di-share sama Besti Jakarta Menyapa Pengalaman yang ini aja ya Terakhir Lu di Thailand Seperti apa Terus kemudian lu apakah disana punya temen baru Terus Terserah deh lu mau cerita apa aja Yang intinya sih Tersadarkannya itu Pas final sama Tuan rumah Thailand Oh jadi finalnya lu sama Thailand Oh itu orang jauh banget sih Oke Tapi memang Thailand banyak Menghasilkan juara-juara dunia Taekwondonya Oke Karena disana juga Best Taekwononya banyak kan Iya betul Oke Nah tapi Lu di final ngelawan Tuan rumah Ada pressure gak? Kayak Ada sih Tapi ya Eh Sama-sama makan nasi kan Iya bener-bener Emang disana makan nasi Thailand? Makan nasi Sorry kak Saya lukap Lu bisa kayak gitu? Bisa Gue kalau sana lagi pak banggil gue Gue translatornya nanti Asik Kamu kalian gak kray deh Is Tongpai Tongpai Itu masakan rumah gue Oke Nah tapi pernah gak sih lu Bertanding melawan seseorang yang Dilihat dari Packagingnya mukanya kayaknya Wah ini mah Cincail Tapi ternyata suhu juga nih dia Pernah istilahnya tuh Don't judge the book by its cover Iya Itu 2000 18 kayaknya Ada temen kan Tapi bukan saya Yang tandingnya Temen Ngobrol kan Lah Itu lawan gue ya Pake kacamata kan Oke Dia tidur Tuh bang Tidur Yang tidur siapa lawannya? Iya yang Yang Cina Taipei itu Oke Tidur Dia bangun Gitu kan Udah kayak gak meyakinkan atlet Oke terus terus Sipit banget kan Santai banget Gak pemanasan gak apa Ih tiba-tiba Dardar-ardar-ardar Pas liat tandingnya kayak macan Nipu-tipu-tipu nih Iya Mungkin dia sebelum bertanding Makan Biskuat Kali yang dia Ih tapi Tapi serius loh Bang itu Dia bangun tidur Cuma gini-gini doang Gak pemanasan kayak Lari-lari atau jogging-jogging sedikit Enggak Langsung turun lapang Aish Tapi mainnya gila Tapi lu shock disitu Kayak Iya pas liat Gokil nih orang Santai banget gitu Slow aja gitu Oke Kalau biasanya kan kita lihat-lihat Lihat-lihat Fighter kan Biasanya kan Serem-serem kan Songong-songong kan Terus pemanasan dulu Iya Songong-songong kan Pasti songong-songong lah Eh Lu juga kayak gitu termasuk Sedikit Sedikit tengil lah Harus tengil Tengil dikit lah Oke Oh jadi Pengalaman lu gitu Walaupun itu juga bukan Lawan lu sebenarnya Tapi lawan temen lu ya Nah makanya disitu Oh Ternyata ya Kita jangan melihat orang Iya Iya Oke Wih Keren Itu pengalaman di luar negeri Luar negeri Thailand juga Thailand juga Berapa negara yang udah pernah lu kunjungin Baru Thailand sih Oh baru Thailand kebetulan Next Mau kemana lagi rencananya Naik sih Pengennya ke Korea atau Jepang Oke Karena disana juga katanya ada Iya Apa namanya sih istilahnya Pertandingan kompetisi Tingkat dunia ya Iya Open terus dia Oke Iya Internasional terus kan Setiap tahun Iya Setiap tahun selalu ada Oke Wow Keren banget Nah jadi besti itu dia pelajaran yang dapat diambil Dari Muhammad Asef Indriana Walaupun dulu Lu ngerasa sebagai Anak kecil yang Ya Cuma suka Taekwondo doang Gak ada kepikiran untuk bisa membanggakan Indonesia Dan juga kampus lu Tapi ternyata sekarang lu ada di titik yang Bisa loh Gue ternyata Membanggakan Indonesia Yang tadinya lu Kayaknya mimpi deh gue bisa ke luar negeri Akhirnya semuanya tercapai di Apa namanya Muhammad Asef Indriana Dewasa Lu dewasa atau remaja nih Remaja 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 aja lah ya Remaja saat ini Wow Habis ini gue bakal nanya-nanya lagi besti sama Muhammad Asef Indriana ini Kira-kira planning kedepannya bakal seperti apa Dan apakah nanti kedepannya mau tetap Terus Di Taekwondo Atau mungkin akan ada kepikiran untuk bangun bisnis Atau yang lainnya Tetap bincang katanya apa Segment terakhir di Jakarta Menyapa besti dan gue masih ngobrol-ngobrol Bareng sama Muhammad Asef Indriana Seorang remaja yang bisa membangkan Indonesia Tadi kita sudah ngebahas tentang Prestasi lu di Thailand Tapi lu bisa pesa Thailand? Enggak Nah terus lu kalau misalnya disana sama orang Thailand Kap-kap gitu doang? Iya kap-kap gitu aja Semarang aja Ngobrol Iya ya Dia juga gak gak tau ya Nah ini segmen terakhir Tadi yang gue kasih tau ke besti Jakarta menyapa Apakah nanti Pastikan setiap orang punya planning kedepan Ya kan? 5 tahun kedepan 10 tahun kedepan Nah lu sendiri nih Kira-kira Kedepannya 5 atau 10 tahun kedepan Apakah lu akan tetap setia di Taekwondo Atau mungkin lu akan banting setir Yang mungkin lu udah ngerasa Lu punya keluarga kecil Terus kemudian lu punya uang banyak Ya kan? Apakah akan stop di Taekwondo Terus lu bangun sekolah Taekwondo Jadi lu cuma duduk doang atau gimana? Ya sih udah ada rencana Kalau misalnya gak kerja ya Pengennya sih buka klub Pengen punya klub Malam atau gimana? Bukan lah Klub Klub Taekwondo ya? Ya klub Taekwondo Terus Oke Maksudnya lu nanti disitu akan sebagai pelatih kah? Atau akan jadi bos? Lu ngerekrut pelatih baru atau gimana? Pengennya sih jadi pelatih Pelatih ya Walaupun itu punya lu sendiri Tapi lu harus turun tangan juga ya? Nah mungkin Tapi sebelum closing nih Gue penasaran banget Ini lu punya medali yang lu dapetin di Thailand tadi? Ya Medali merah nih Lu tau gak sih nomor 6 itulah One of my favorite number 6 sama 12 Gak tau ya Itu 6 ya? Iya kan 6 Itu 6 apa? 6 tahun atau gimana? Iya yang ke-6 Oh yang ke-6 Jadi ini event yang mereka bikin Yang ke-6 Oke Boleh ditunjukin sama besti Jakarta menyapa tuh Wih gila Ini beli dari pasar gembrong kali lu Wuh set Ada tulisannya Wih ngeri sombong Tapi gak apa-apa Gue demen orang sombong Tapi ada yang disombongkan Kan banyak lu orang sana Orang sombong tapi gak ada yang disombongkan kan? Nah kalau lu sombong Gue percaya gak apa-apa Karena ada yang disombongin Nih gue punya kayak gini Gue punya ini gitu kan? Dan jelas prosesnya itu sih Wih di Ngeri 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 Cuma kita sombong Cuma ngomong doang kan? Iya bener-bener Gue dong kan Gue kerjanya ngomong ya? Itu kan beda kontes Oh iya bener-bener Nah setelah lu pulang dari Thailand Bahwa itu Bagaimana perasaan lu? Ini kan kampus ya? Apa perasaan lu? Ya bangga sih bang Seneng aja Seneng Masih bisa dipercaya sama kampus kan Untuk bawa nama kampus Ya Terus Seenggaknya juga kan Kita bawa nama negara tercinta juga Ada bendera Indonesia disana Bawa bendera Indonesia juga Pamerkan sama masyarakat dunia gitu ya Nah tapi sebelum ke Thailand itu Target lu apakah emang tiga besar Atau yaudah target gue cuman tampil aja Yang penting gue keluar negeri atau gimana? Kalau kemarin sih Kalau target setiap orang kan pasti juara satu kan Pengennya Iya Oke Kalau kemarin ya Memang gak bisa dipungkiri Lawan tuan rumah Jago sih itu orang Tapi bener-bener emang tuan rumah jago Atau emang disana banyak supporternya Jadi lu kayak deg-degan Kan ada orang kayak gitu kan Kayak karena itu tuan rumah Pasti kan banyak masanya nih Kita sebagai negara yang datang kesana Pendukungnya sedikit Pasti kan ada pressure juga Adrenalin turun juga gitu kan Apakah karena itu juga Atau emang lu sadari Dan lu akuin Emang lawan lu itu emang tangguh? Iya Yang tangguh itu? Tangguh itu Oke Kalau pressure Pressure kayak demam panggung itu Itu enggak sih Karena lu udah terlatih ya? Udah-udah terlewati lah Masa-masa kayak gitu Udah terbentuk Oke ya Apa gunanya Mesh 6 bulan ya kan? Selain dapat cewek Kan dapat mental juga Asik Oke Pertanyaan terakhir nih Buat lu Kira-kira Apa yang pengen lu sampaikan Sama generasi muda Di luar sana Yang mungkin sekarang Masih berproses Yang sekarang mungkin Masih belum seberuntung lu Udah dapetin Sertifikat penghargaan Mendapatkan Apa sih ini? Apa sih? Namanya ini? Medali Medali gitu kan Nah apa yang pengen lu sampaikan Ke teman-teman Besti Jakarta Menyapa? Tapi pakai bahasa Thailand Bahasa Thailand Gak bercanda Pakai bahasa Indonesia aja Sok Apa? Ya intinya Gue juga sih bang Masih berlatih kan Di Indonesia ini Banyak lah yang jago-jago Yang bagus-bagus Yang lebih bagus dari Gue kan Ya di titik ini ya Prosesnya Panjang Ya Sesama atlet ekonomi Pasti tau lah Dan merasakan gimana sih Sampai ke titik Kayak Seperti ini Dari latihan Terus dari Biaya Waktu Kita harus korbankan Setuju Ya intinya sih Kalau kita udah terjun Di dunia atlet Ya kita harus konsisten Komitmen Dan disiplin aja sih Oke Sama Semangat terus Jadi kalau ketika kita jenuh Misalnya nih Kita jenuh Ya kita Ingat aja Ketujuan awal Ah Gue nih pengen ke titik ini Kalau misalnya kita Udah jenuh Tapi belum sampai titik ini Ya Gimana Gak akan pernah bisa Sampai ke titik yang kita tuju Makanya kalau kita jenuh Ya udah Kita balik lagi tuh Ketujuan awal Ketika kita terjun Ya udah Sekalinya terjun Abis-abisan lah Oke Jadi jangan pernah ada Yang namanya Setengah-setengah Setengah-setengah Menyepelekan Gitu ya Wih Notes yang dapat gue ambil Dari Muhammad adalah Kalau misalnya kita pengen terjun Di dunia Apapun itu ya Bukan cuma atlet Apapun dunia yang lu tekunin Nantinya Kuncinya ada tiga Yang pertama adalah Konsisten Disiplin Dan juga komitmen Wih ngeri Beri tepuk tangan yang gemuruh Oke Thank you Sekali lagi Muhammad Asep Indriana Dan kalau boleh gue simpulin Adalah Apapun itu kerjaannya Apapun itu Yang lu tuju Masa depan lu Cita-cita lu Goals lu Harus ada Mimpi terlebih dahulu Betul Terus kemudian Implementasikan Latihan dan konsisten Karena Kunci yang terakhir adalah Gini Kerja keras Akan mengalahkan bakat Saat bakat Tidak mampu bekerja keras Setuju Thank you brother Ditunggu prestasi berikutnya Nanti kalau udah ada Prestasi lagi Datang ke Jakarta Menyapa Oke Guys besti itu dia Obrolan seru gue Bareng sama brother Baru gue nih Hari ini Yang udah membanggakan kampus Dan juga Bangsa Indonesia tercinta Dan sampai ketemu Di episode Jakarta Menyapa Berikutnya Bareng sama bintang temu Yang inspiratif lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax